Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kembali lagi ya Jumpa dengan channel Bikostory Channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus Dalam kemasan cerita bergambar Nah, setelah sebelumnya admin membahas mengenai ilmu kebal dari Sulawesi Dan juga video mengenai akibat dari Kanuragan Di video kali ini agak sedikit berbeda Yang ingin admin ceritakan adalah fakta sejarah yang pernah terjadi di Jawa Timur Banyuwangi khususnya Dan kisah ini admin kumpulkan dari berbagai sumber So, kalau kalian tahu fakta lain atau punya pendapat lain Silahkan kalian share di kolom komentar ya Oke, kita kembali ke tahun 1998 Di mana Jawa Timur pernah menjadi tempat paling mencekam Kala itu, jangankan keluar malam Setelah maghrib saja, orang-orang sudah menutup rapat-rapat rumahnya Ya, mereka takut jika beraktivitas di luar Nyawanya akan terancam oleh pembunuh Yang kala itu populer dengan nama Ninja Awal mula kejadian ini berasal dari isu tentang Dukun Santet Yang pada saat itu menebarkan kerasahan Sebuah versi mengatakan Jika para Ninja ini diutus oleh pihak tertentu untuk membunuh para Dukun tersebut Hal ini juga tersirat dari sebuah pesan radiogram Yang kala itu dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi Yaitu Purnomo Sidik Isinya adalah menghimbau kepada para aparat pemerintah Untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam Nah, tapi karena kurangnya strategi Akhirnya radiogram ini pun bocor ke publik Alih-alih dilaporkan ke pejabat setempat Orang-orang yang diduga Dukun Itu justru langsung dihabisi oleh masyarakat itu sendiri Nah, kejadian ini terus berlarut-larut Hingga akhirnya muncul sosok Ninja di tengah-tengah konflik tersebut Berbagai macam opini masyarakat pun akhirnya muncul Tentang sosok Ninja ini Ada yang mengatakan Jika mereka ini ditugaskan untuk menghabisi para Dukun Namun pada kenyataannya justru kebalikannya Korban yang berjatuhan Malah datang dari kalangan ulama dan juga guru-guru ngaji Banyuwangi jadi kota pertama Yang menerima kejadian ini Ketika masa mencekam ini Dalam sehari paling tidak ada dua orang yang mati dibunuh Dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya Namun, seiring berjalannya waktu Wabah Ninja ini semakin mencekam Ketika ternyata targetnya tidak meluluk orang-orang yang alim Di beberapa kejadian Korbannya justru masyarakat sipil Termasuk para tokoh terpandang di masyarakat Fenomena Ninja ini pun menjadi semacam ancaman serius di Jawa Timur Terlebih pada saat itu, daerah operasinya mulai melebar Ke beberapa kota lainnya Mulai dari Pasuruan Bundowoso, Situbondo, sampai Malang Nah, menurut tim investigasi Yang berasal dari organisasi masyarakat Jumlah korbannya sendiri Sudah mencapai 147 orang Dan itu hanya di Banyuwangi saja Banyak sekali saksi matai mengatakan Bahwa jika sosok ninja ini benar-benar Seperti yang ada dalam film-film Jepang Berupa sosok yang berpakaian hitam-hitam Dan mereka menggunakan cadar Versi yang lain bahkan ada yang mengatakan Bahwa mereka ini berwarna biru Tak hanya dari tampilan Sosok ninja ini pun dikatakan berlari dengan sangat cepat Menghilang Bahkan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain Ya, seperti yang terjadi di film-film Ada yang mengatakan pula Jika sosok yang satu ini bisa berkamuflase dengan baik Dalam hal ini mereka berpura-pura menjadi orang gila Fenomena orang gila ini sendiri juga menjadi perhatian khusus Pasalnya Makin banyak jumlah orang gila yang muncul Di tengah kejadian ini Bahkan masyarakat yang katanya pernah menangkap ninja ini Mengatakan bahwa sosok itu tiba-tiba berubah menjadi orang gila Pada saat ditangkap Lalu, bagaimana cara ninja ini bekerja Nah, pertama Biasanya mereka akan melandai pintu atau tembok rumah korbannya Dengan tanda silang merah ataupun putih Lalu eksekusinya dilakukan ketika malam harinya Dengan mematikan lampu Lalu mereka membunuh targetnya Orang-orang dulu Sangat takut ketika kesokan harinya Mereka mendapati tanda silang ini di rumahnya Namun tidak semua rumah mendapatkan tanda ini Seperti yang sudah admin sebutkan Biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji Imam masjid Ataupun tokoh terpandang saja Cara ninja ini membunuh Juga tergolong sangat sadis Tak hanya dibunuh lalu ditinggal pergi Beberapa juga digantung Dipatahkan tulangnya Hingga dipengkal kepalanya Meskipun bisa membunuh dengan taktis Nyatanya tak semua target berhasil disingkirkan oleh para ninja Beberapa berhasil lolos Dengan melakukan perlawanan Dan kemudian menceritakan mengenai ninja ini Yang sebenarnya juga masih sangat samar-samar di kalangan masyarakat Masyarakat yang jengah dengan ketakutan Akhirnya melakukan perlawanan Ya, dulu sis kamling yang mati Akhirnya digalakkan kembali Para pria dewasa berkumpul dan berjaga Sedangkan anak-anak dan wanita Mengunci semua pintu dan jendela rumahnya Cara ini sedikit membuahkan hasil Dengan 1-2 ninja berhasil ditangkap Masyarakat menjadi sangat waspada ketika itu Sebagai dampaknya Mereka menganggap para aparat gagal menjaga keamanan Karena tak mampu meredam ancaman ini Nah, tak cuma dengan berjaga tiap malam Tindakan preventif juga dilakukan Dengan menanam tanaman kelor di depan rumah Yang katanya bisa menangkap ilmu hitam Tak hanya menanam tanaman kelor Tiap-tiap orang bahkan para wanita Itu juga dibekali dengan bambu kuning di tangan mereka Konon Katanya bambu ini bisa membuat para ninja akan sangat kesakitan Nah, perlu kalian tahu Kejadian ini Muncul tepat setelah mundurnya mantan Presiden Soeharto Alhasil Muncul opini-opini publik Jika kejadian ini adalah pengalian isu besar Dari kemunduran Presiden Soeharto Tujuannya sendiri tidak begitu jelas Mungkin saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat luas Tentang bagaimana brutalnya pemerintah saat itu Mengenai sosok ninja itu sendiri Ada kabar burung yang mengatakan Jika mereka adalah para aparat yang sudah terlatih Bisa tentara ataupun yang lainnya Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut Mengingat para ninja ini begitu lihai dan taktis Dalam melakukan misi-misinya Orang biasa secara logika tidak mungkin bisa seperti itu Kecuali mereka sudah dilatih selama bertahun-tahun Namun kembali lagi Tidak ada bukti nyata Dan semua ini hanya dugaan semata Fenomena ini Pada akhirnya lenyap begitu saja Tak ada tindakan Tak ada peradilan Atau siapa yang ada dibalik kejadian tersebut Kejadian ini juga sebenarnya syarat akan pelanggaran HAM yang sangat berat Akhirnya Kejadian ini menjadi salah satu fenomena Yang paling misterius yang pernah terjadi Dan pada ujungnya tidak pernah terungkap Oke itulah misteri ninja yang pernah terjadi di Jawa Timur Khususnya di Banyuwangi Dan selain dari fenomena ninja itu sendiri Sebenarnya ada banyak yang masih belum admin bahas Seperti pembantai yang terhadap dukun itu sendiri contohnya Hingga mengapa Banyuwangi kerap dikaitkan dengan santet Nah kalau teman-teman tahu fakta lain dari fenomena ninja ini Silahkan kalian share dan tuangkan dalam kolom komentar ya Like jika kalian suka video ini Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh